Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Sebagai orang ketiga, sebesar apa cintanya pada Anda? Baiklah, mari kita mulai. Terima kasih. Kita coba lihat dahulu semuanya. Kenapa di sana ada The Devil dalam hal ini? Hmm, saya rasa hubungan kalian sedang tidak baik, apakah seperti itu? Ada gambaran dia ingin meninggalkan Anda. Baiklah. Dia seseorang yang sudah menikahkah mungkin? Jadi dia punya hubungan karena Anda sebagai orang tiga di sini. Dia punya hubungan entah masih berpacaran, hubungan yang rumit, atau dia sudah menikah. Dan saat ini sedang berkomunikasi atau bermasalah dengan Anda. Sudah, kita lihat Two of Swords. Masalah komunikasi atau dalam hubungan di sini jeda sedang ribut kalian di sini. Dan dia merasa tidak nyaman dalam situasi ini. Dia stres, tampak stres di sini berkonflik dengan Anda, bermasalah dengan Anda. Apakah hubungan kalian terbongkar? Itu masalahnya. Kemudian mungkin dia diadapkan dengan dua pilihan. Tetap bersama hubungannya yang sah atau dengan Anda. Dalam hati memang dia tampak di sini merasa memang menjalani toxic relationship dengan Anda. Dia sebenarnya awalnya mungkin benar-benar serius terhadap hubungan ini. Dia merasa klik dengan Anda walau sadar betul hubungan kalian ini hubungan cinta segi-sekian. Mungkin Anda pun sudah memiliki pasangan, dia pun demikian saling memasukkan ke halaman masing-masing. Dan saya rasa pasangannya pun apakah memiliki selingkuhan? Jadi ini adalah hubungan yang ramai. Pasangan dia berselingkuh, dia berselingkuh dengan Anda. Anda berselingkuh dengan dia, pasangan Anda pun sepertinya saya rasa di sini mungkin bisa juga memiliki selingkuhan. Ini yang saya katakan sebagai hubungan yang ramai. Ya, dia di sini dihadapkan dengan sebuah keputusan. Meninggalkan masa lalunya atau meninggalkan Anda. Buat di sini saya rasa entah kenapa tergambar bahwa mungkin dia tidak bisa meninggalkan masa lalunya tersebut hubungannya yang sah. Karena dia bergantung tampaknya secara materi. Atau entah bergantung, entah memiliki nilai apa pasangannya yang sah tersebut. Sehingga dia, saya rasa di sini, lebih tetap berada di hubungannya tersebut pula. Jadi menjalani hubungan dengan Anda bersama. Walau situasi saat ini sedang bermasalah, dia stres. Apakah sebenarnya ingin ada kedamaian kembali dengan Anda untuk sementara waktu ini? Bermasalah, dia stres. Dia dihadapkan dengan dua pilihan. Saat ini belum bisa memilih, belum sanggup memilih, masih memikirkannya. Dan ingin kembali melakukan mungkin sekedar pembicaraan enaknya bagaimana dengan Anda sehubungan dengan situasi kalian ini. Ya, hidupnya berat saat ini. Begini salah, begitu salah, memilih ini salah, memilih itu salah. Berada dalam zona yang tidak jelas semuanya. Saya rasa hubungan dia dengan pasangannya pun tidak jelas. Ya, demikian juga dengan Anda. Bingung sekali dia. Saat ini mungkin jika kalian bermasalah, blokir-memblokir, saya lebih melihat dia mencari Anda di sini. Oops. Ya. Dia mencari Anda. Untuk menstabilkan kembalikah hubungan kalian atau memang setidaknya melakukan pembicaraan seperti yang saya sampaikan. Dia mencari Anda kah? Dia menunggu Anda kah? Oke. Rasanya terhadap Anda masih sama sebenarnya. Masih ada. Kita ambil gambarnya saja. Masih ada sayang. Masih ingin ada kebersamaan. Rupa-rupanya dengan Anda adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia menyukai Anda bukan karena situasinya yang tidak baik, Tapi suddenly, tiba-tiba saja mungkin dia merasa klik dengan Anda, di mana Anda pun sepertinya tidak bertepuk sebelah tangan di awal kalian bertemu, sehingga terjadi kebersamaan ini. Dengan segala kondisinya, Anda mau menerima dia. Kalimatnya bagaimana? Anda mau menerima dia, apa adanya? Ya. Saya rasa pertemuan kalian didasari oleh hal tersebut. Satu cinta pada pandangan pertama. Atau rasa suka pada pandangan pertama. Baiklah. Page of one. Oops. Wow, six of pentacles. Sepertinya, dia ingin kembali bercanda-canda dengan Anda kah? Dia ingin menjalani hari-hari bersama Anda lagi kah? Melakukan perjalanan bersama dengan Anda kah? Walaupun saat ini bermasalah. Dia merindukan Anda. Anda masih menjadi fokus salah satu fokus mungkin apa ya? Bukan salah satu fokus. Anda masih menjadi seseorang yang dia perhatikan yang berharga dalam hidupnya. Ya, itu yang saya tangkap di sini. Walau kalian sedang bermasalah. Jika mungkin kalian saat ini sudah tidak bersama. Cut. Sudah benar-benar berpisah. Tidak setengah-setengah perpisahan kalian. Ini yang dia rasakan merindukan Anda. Stress. Ingin bertemu kembali dengan Anda. Rucu kembali dengan Anda. Anda masih tersimpan baik di dalam hatinya. dan Anda merupakan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. selamat menikmati. Terima kasih.